Assalamualaikum, jumpa lagi dengan sahabat TK kali ini saya mau menunjukkan sebuah alat, ini namanya selenoid valve, ini keran air otomatis ini adalah keran air otomatis yang baru saya beli ini merencananya mau saya gunakan untuk membuka tutupkan secara otomatis untuk alat siram tanaman ini disini terbaca 12 volt 4 watt kemudian tekanan airnya dia bekerja pada tekanan 0,02 sampai 0,8 mpa untuk dayanya adalah 4 watt, ini ada coil disini ini coil ini coilnya saya memakai tegangan 12 volt DC untuk alat seperti ini ini ada beberapa tipe ada yang 12 volt ada yang 24 volt ada yang menggunakan tegangan listrik PLN 110 volt dan 220 volt pun ada namun kali ini saya memakai yang 12 volt karena mau dikombinasikan dengan pompa submersible pompa air DC pertekanan tinggi 12 volt jadi ini juga harus 12 volt lalu bagaimana cara mengeceknya ini alat apakah masih berfungsi atau enggak misal baru datang bagaimana cara ngeceknya cara ngeceknya adalah menggunakan tegangan 12 volt ini saya menyiapkan aki saya menyiapkan aki atau sebelum di cek menggunakan aki boleh dites menggunakan multitester ini pada skala 1x di kalibrasi dulu pastikan 0 eh lepas pastikan jarum menunjukkan angka 0 kemudian kita ukur nanti biar lebih jelas ini dikeser ini bebas kalau kayak gini bebas mau yang DC mau yang tegang dengan AC ini bebas kabelnya dia terbaca 38 ohm ya berarti kalau seperti ini berarti dia masih hidup masih berfungsi oke kita singkirkan ininya kemudian coba kita hidupkan ya pakai aki 12 volt ini pemasangan kutubnya bebas ya boleh bolak-balik dengarkan dengarkan disini ada getaran selenoid valve ini adalah yang tipe N C ya atau normal close jadi normal maksudnya saat dia tidak diberi tegangan listrik bila ada aliran air dari sini ini ada anak panahnya tidak terlihat di kamera anak panahnya ke sana jadi ini adalah airnya dari sini air input kemudian ini keluarnya ini adalah kerannya disini cuma kerannya menggunakan tegangan listrik nah kalau ini adalah tipe normal close maksudnya adalah apabila alat ini tidak diberi tegangan listrik dia akan menutup kerannya close menutup jadi aliran dari sini tidak mengalir ke sini saat diberi alus tegangan listrik 12 yang spesifikasi ini maka dia nanti akan mengalirkan air ada juga yang tipe NO atau normal open atau saat tidak diberi tegangan listrik dia tidak dia mengalirkan air jadi saat yang tipe normal open apabila tidak diberi tegangan listrik dia tetap mengalirkan air begitu diberi tegangan listrik dia akan menyetop bedanya begitu mari kita bongkar dalamnya kita bongkar dalamnya kita lihat isinya apa seperti apa jadi nanti kalau apabila terjadi kerusakan kita jadi tahu bagian mana yang sudah ada perubahan fisik perubahan bentuk biasanya alat-alat seperti ini itu memakai seal masih ada air kita bongkar bautnya ada 4 dekatkan kameranya biar jelas oke bautnya ada 4 jangan sampai hilang bautnya dan kita lepas pelan-pelan nah ini seperti ini 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 ada per jangan sampai hilang per ini ada per besar kemudian ini membran ini seal atau membrannya biasanya kalau dia macet airnya tidak mau ngalir biasanya disini kotor atau disininya dia kotor dibersihkan dulu kemudian ini sudah memakai filter jadi air masuk dari sini ada anak panahnya anak panahnya kesini air masuk dari sini dia ke filter bisa saja filter yang disini dia mampet kotor oke seperti itu lalu disini selenoidnya ini nah ini ini juga ada pairnya kalau tidak keluar pairnya ini ada pairnya nuh kelihat ya pairnya kita coba ya tanpa menggunakan membran ini dia seperti apa fungsinya pekerjanya seperti apa pastikan dia mental mental begini ini pergerakannya sangat empuk sekali begini ya kita coba beri tegangan listrik ini bebas bolak balik sama nanti saya buktikan disini perhatikan ini nanti bisa loncat ini kalau diberi tegangan listrik dia menarik ke dalam jadi seperti ini karena ini ada pairnya di bagian dalam maka otomatis menarik ke dalam oke ini setakutnya lompat dia saya kasih pengaman perhatikan loncat terlalu tinggi oke seperti ini jadi dia pekerjanya begitu dia narik mari kita coba balik biasanya kalau kayak dinamo dibalik kan arahnya berganti kalau ini oil seperti ini enggak dia sama jarahnya seperti itu ya jadi pekerjanya seperti itu kemudian kita rakit lagi sudah terlihat seperti itu ya ini jangan kebalik masangnya ini ini ada tempat seal apa namanya itu bukan tempat seal dudukkan ya begini kemudian disini ada pengancing ini pengancing pengancing ini masuk ke lubang yang ini lubang ini terlihat pastikan memasangnya presisi kemudian ini pastikan dia bergerak begini coba arahnya kalau sudah pasang lagi tinggal dimur nomornya bersilangan ya biar bisa kenceng bersilangan jadi arahnya seperti pasang roda kendaraan roda empat silang jadi sini sini dikenceng terus sini sama sini jangan langsung dikenceng dulu kira-kira dia menekan kalau keempatnya keempat murnya ini sudah melkan baru dikenceng satu satu pastikan presisi nah kita kita coba lagi langsung aja pakai kabel yang ini ini seperti ini kita coba lagi oke sudah berfungsi ya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keempatan keempatan keempatan